Dikisahkan seorang laki-laki yang diberikan umur panjang hingga usia 103 tahun. Beliau juga memiliki anak hingga ratusan orang dan memiliki kebun yang banyak menghasilkan buah-buahan dan panen sebanyak dua kali dalam setahun. Padahal, kebun lainnya hanya sekali saja. Yang unik, kekebunnya mengeluarkan aroma kasturi yang harum semarbak. Saat kemarau, kebun tersebut tetap merimpah airnya. Siapakah laki-laki tersebut? Iya, jawaban Anda benar. Beliau adalah sahabat Anas bin Malik. Ia termasuk orang ansur yang paling banyak hartanya, banyak anaknya, dan memiliki umur yang panjang. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ini jawabannya. Dalam riwayat Imam Bukhari nomor 6334 dan Imam Muslim nomor 2480, Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan anak Ummu Sulayn, yaitu Anas bin Malik Rodhiya Allahu Anul, dengan doa sebagai berikut. Allahumma aksir maalahu wa waladahu wa bariklahu fi maa'ataytahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah apa yang engkau karuniakan padanya. Hadith Seriwayat Bukhari dan Muslim Bila Anda akan membaca doa ini, untuk diri sendiri, lafajz doanya disesuaikan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksir maali wa waladi wa barikli fi maa'ataytani. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku, serta berkahilah karunia yang engkau beri. Semoga Allah mengejabah doa kita semua, menganugerahkan kita harta belimpah yang barokal, menganugerahkan kita anak-anak yang soleh, dan menganugerahkan kita umur panjang yang barokal. Amin. Terima kasih telah menonton!